assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman kembali lagi di channel belajar nandur kali ini saya akan berbagi akan sharing ke teman teman terkait dengan penyakit pada tanaman melon yang sangat berbahaya bila sudah menyerang tanaman melon maka ini bisa menyebabkan kerugian bagi tanaman teman teman sekalian disini ada lahan saya yang saya tanami melon kurang lebih ada 3000 batang dan ini sudah terkena jamur dauni mildu atau biasa disebut bercak daun ya pada tanaman melon ini biasanya menyerang sangat ganas sekali ini serangannya sangat cepat sebenarnya ini kemarin sudah kita tanggulangi dengan melakukan penyemprotan rutin awalnya itu 3 hari sekali setelah ada gejala serangan jamur ini kita lakukan penyemprotan lebih rutin itu sehari sekali jika serangannya sudah separah ini ya teman teman ini sulit sudah sulit untuk dikendalikan tapi tanaman saya ini sudah berusia 50 hari setelah tanam alhamdulillah kalau kita melihat buahnya alhamdulillah ini buahnya netnya sudah terbentuk insya Allah tinggal menunggu pematangan saja ini jenisnya merlin ya teman teman jadi kita nunggu mematangkan saja kalau sudah seperti ini ya teman teman ini sudah sangat parah sekali serangan jamurnya ini akan berpengaruh terhadap kualitas dan rasa tonase juga nanti terhadap produksi melon kita seperti yang teman teman lihat juga memang jika daunnya sudah seperti ini ya teman teman ini sudah cukup parah dan pengendalian juga sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi sudah masif kita lakukan penyemprotan juga perawatan tanaman tapi memang kebetulan disini curah hujan juga sangat tinggi jadi itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan jamur yang menyerang tanaman kita ya jika sudah seperti ini ya kita serahkan saja pada yang maha kuasa ya teman teman semoga masih diberikan hasil panen yang berlimpah bisa balik modal bisa mendapatkan untung juga untuk membayar pekerja dan lain sebagainya ini mungkin beberapa hari lagi siap untuk dipetik siap untuk dipanen meskipun tidak maksimal untuk budidaya kali ini tapi tetap bersyukur pada Allah SWT dan kita tidak boleh kapok ya teman teman untuk terus mencoba lagi mencoba lagi ya untuk menanam memang tantangannya ketika di musim hujan seperti ini ya itu sangat-sangat besar terhadap serangan penyakit khususnya biasanya kalau untuk di musim-musim kemarau itu lebih berat serangannya di serangan hama kalau musim-musim hujan ini seperti jamur ini memang sangat sulit sekali untuk dikendalikan ya mungkin teman teman ini saja sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis penyakit yang dapat menyerang tanaman melon tapi pada budidaya kali ini yang menyerang tanaman saya itu ada ini dauni mildu ini yang sangat sulit untuk dikendalikan mungkin seperti itu teman teman untuk sharingnya pada pagi hari ini semoga bisa bermanfaat semoga teman teman yang sedang melakukan budidaya entah itu tanaman melon ataupun tanaman hortikultura yang lain semoga senantiasa diberikan kesehatan tanamannya diberikan hasil panen yang melimpah diberikan kesehatan juga untuk teman teman serta keluarga dan semoga pertahanan Indonesia terus bisa berkembang petani-petani Indonesia bisa sejahtera dan teman teman jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share video ini jika memang video ini bermanfaat untuk teman teman semua mungkin itu saja teman teman yang bisa saya bagikan saya sharingkan ke teman teman mungkin tips ke teman teman jika ingin melakukan pencegahan untuk dauni mildu ini mungkin sebaiknya dilakukan penyemprotan pada malam hari ya karena ini memang kemarin akhir-akhir ini saya semprot di malam hari alhamdulillah ini terlihat kering seperti ini ya teman teman jadi memang menurut pengalaman saya itu lebih efektif untuk dilakukan penyemprotan ketika malam hari mungkin itu saja teman teman saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan salam petani dari Lampung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati